Pidat Tobung Hatta 12 Juli 1951 Apabila kita membuka Undang-Undang Dasar 45 dan membaca serta menghayati isi pasal 33 maka nampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama, berdasar, atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah kooperasi. Karena kooperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari kooperasinya. Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan kooperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota kooperasi sama-sama bertanggung jawab atas kooperasi mereka. Makmur kooperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak kooperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. Terima kasih telah menonton!